Peringatan HUD ke-75 Korps Brigad Mobile atau BRIMOB berlangsung sederhana di masa pandemi COVID-19. Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan Korps BRIMOB sejak awal kehadirannya memiliki andil yang besar dalam sejarah bangsa. Bersama-sama dengan TNI dan rakyat berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Upacara peringatan HUD ke-75 BRIMOB dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Idham Ajis secara virtual dan diikuti oleh seluruh pejabat utama Korps BRIMOB Polri dengan mengikuti protokol kesehatan. Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan Korps BRIMOB sejak awal kehadirannya memiliki andil yang besar dalam sejarah bangsa. Saya mengapresiasi Korps BRIMOB sebagai satuan pamungkas untuk penanganan kejahatan yang bekerja andal dan berintegritas, menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri, serta melindungi dan mengayomi masyarakat. Perjuangan dan pengabdian Korps BRIMOB Polri sebagai satuan pamungkas Polri telah mewarnai sejarah perjalanan bangsa Indonesia bersama rakyat dan TKR Mobile Brigid bahu-membahu menghadapi berbagai ancaman dan tantangan. Sementara itu Komandan Korps BRIMOB Polri, Irjen Polisi Anang Revandoko menekankan untuk tidak ragu-ragu dalam melaksanakan tugas dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Kami semua jajaran Korps BRIMOB Polri memiliki keinginan yang sangat dalam baik air dan batin bertekad bahwa Korps BRIMOB Polri akan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya BRIMOB akan setia hak prabu setia kepada negara dan pimpinannya. Dan Korps BRIMOB memberikan beasiswa kepada lima putra putri personil BRIMOB yang berprestasi untuk dijamin pendidikannya hingga sarjana di Universitas Pelopor Bangsa. Tim Liputan AI News melaporkan.